lumayan kan bila gratis timba bilang begitu liburnya lama pula sedap bener Firo gak kalah antusiasnya iya kata bokap yang penting bisa jaga kelakuan dan kebersihan soalnya gak ada yang bantu-bantu jadi kita benar-benar sendirian nih ucap Desi percakapan menyenangkan itu terjadi di dalam kampus tempat kami semua berkuliah oh iya aku bara mahasiswa angkatan 2016 salah satu universitas di Jakarta bersama dengan empat teman se-geng di pertengahan 2018 kami berencana untuk mengisi liburan dengan menginap di vila yang letaknya di kawasan puncak Bogor bukan tanpa alasan kami mencetuskan ide itu semua karena orang tua Desi baru saja membeli vila di puncak Desi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana sebelumnya jadilah kami merasa sangat beruntung karena sudah jadi teman dekat Desi bisa menggunakan vila miliknya untuk liburan jadi berangkat kapan kita dari hari Rabu saja yuk minggunya kita beli balik ke Jakarta bagaimana Desi oke enggak bebas pilihnya gak ada yang make kok Desi menjawab pertanyaan rimba sambil terus memperhatikan layar ponselnya oh iya gak usah banyak orang lah kita-kita aja ribet kalau terlalu lame lanjut Desi berucap iyalah kita berlima aja biasa-biasa satu mobil aja kan jawabku ya sudah singkat cerita kami akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sebagian libur kuliah dengan menginap di vila puncak Bogor rencananya hampir selama suatu minggu kami tinggal di sana hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba aku Desi, Rimba, Fero, dan Farah berangkat dari rumah Desi di kawasan kebayoran menuju puncak liburan pun dimulai layaknya sebagaimana liburan suasana perjalanan sudah sangat menyenangkan obrolan tampak putus diselingi canda dan tawa ramai terdengar dalam kendaraan aku yang di belakang kemudian juga ikut merasakan kegembiraan ini intinya kami semua gembira iyalah karena memang acaranya diburan kan mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu kalau kawasan puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat tempat mendapatkan udara segar pegunungan khususnya untuk yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya di puncak dengan udaranya yang sejuk banyak berdiri vila-vila dengan berbagai ukuran kebanyakan memang disewakan untuk wisatawan disewakan untuk apa? yaitu tadi berlibur melepas penat menghidup udara dengan pengunungan melarikan diri dari sesak hiruk pikuk Jakarta daerah mana sih vila-vila des? tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi jam 2 siang menjelang sore disuruh? bar nanti gue kasih tahu jalannya ini terus aja dulu masih jauh? jawab desi gak bisa dipungkiri kawasan puncak ini merupakan tempat menarik bagi wisatawan dari Ciawi yang masih terbilang di bawah sudah berjajar toko-toko yang menjual makanan khas puncak banyak resto bagus dan warung-warung kopi dari yang sederhana sampai yang haipe juga banyak kawasan puncak sudah bisa dipastikan ramai dan macet kendaraan di setiap akhir pekan tapi karena ini hari Rabu jadinya lalu lintas cenderung gak terlalu ramai karena kami melintas nyaris tanpa hambatan oh iya sebelum keluar dari jalan utama untuk menuju daerah tempat vila berada terlebih dahulu kami mampir di salah satu resto untuk makan siang gak lama kami menghabiskan waktu di resto ini sekitar setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan lagi seperti yang desi bilang vila yang kami tuju ini letaknya di daerah Cisura desi juga bilang letak pastinya vila bisa dibilang letaknya di dekat kaki gunung pangrango jadi sudah cukup jauh dari jalan utama puncak dan bener aku yang bertugas sebagai supir merasakan kalau jalan yang harus ditempuh menuju vila cukup jauh tapi walaupun begitu perjalanannya sangat menyenangkan suasananya asik dengan udara yang semakin lama semakin sejuk karena jalan yang kami tempuh pun terus-terusan berkontur menanjak kami terus naik ke dataran tinggi buset gede banget vilanya des itu ucapan pertama yang keluar dari mulut Firo ketika kami sudah sampai di depan vila yang berpagar dan punya gerbang tinggi benar yang Firo bilang vilanya sudah kelihatan besar walaupun kami melihatnya masih dari luar bentar gue turun dulu buka bagernya Desi lalu turun untuk membuka pagar setelah pagar dibuka aku lalu memasukkan kendaraan vila bertingkat yang bentuknya sami modern walau gak bisa dibilang bangunan baru alamannya luas jarak dari gerbang depan ke vilanya cukup jauh aku markirkan kendaraan persis di depan vila setelah turun kendaraan kami lalu melihat-lihat sekeliling walaupun lebih sering kosong tapi vila ini kelihatan sangat terawat rumput indah menutup hampir seluruh permukaan halaman dan pekarangan beberapa pohon besar berdiri subur di bagian sudut-sudutnya sambil berbincang menyenangkan kami gak langsung masuk ke dalam vila tapi memilih terlebih dahulu melihat-lihat ke bagian belakang wah kolam renang nyaris bersamaan kami girang berteriak mengetahui ada kolam renang di belakang sengaja gue gak ngomong dari awal biar surprise kata Desi kolam renang yang menurutku ukurannya cukup besar airnya bersih kelihatan terawat sekiranya juga sangat bersih halaman belakang ternyata lebih luas dari halaman depan selain kolam renang ternyata di belakang juga ada bangunan lagi namun ukurannya gak terlalu besar sepertinya diperuntukkan untuk kamu di pinggir kolam juga ada dua gozebo kecil yang sangat pas sebagai tempat nongkrong dan berbincang gak ketinggalan pemandangan yang dimiliki juga sangat bagus dari vila ini kami dapat melihat indahnya gunung pangerango dari jarak yang cukup dekat pokoknya vila besar ini sangat luas bagus dan indah sebelumnya yang punya vila ini keluarganya keturunan Belanda katanya sih dari kakek nenek mereka sudah tinggal disini tapi cucunya memutuskan untuk menjualnya jadilah bokap gue yang beli begitu Desi bilang ketika kami sedang bersantai di salah satu gazebo di belakang pinggir kolam renang menghabiskan sore menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan udah lama kosong ya Des parah yang sebelumnya lebih banyak diam akhirnya bersuara katanya sih lebih sering kosong tapi kadang katanya ada yang nyewa juga walaupun jarang karena katanya vila nya terlalu besar itu sih kalau kata pak rustam penjaga yang suka vila ini begitu Desi bilang terus pak rustamnya kemana tanya aku dia lagi ada keperluan baru bisa datang nanti hari Sabtu jawab Desi kami semua tertiba kompak bengong mendengarkan cerita Desi tenang ajalah gak ada hantu kok disini gue tahu apa yang sedang ada di kepala kalian Desi dengan ketawanya yang khas menyuburkan lamunan kami iya sih apa yang Desi bilang memang benar sempat terlintas di kepala aku kalau mungkin saja vila ini angker karena lebih sering kosong gak berpenghuni tapi ya sudah lah aku dan teman-teman yang lain coba mengabaikan pikiran jelek itu lebih memilih memperksa diri menikmati suasana dan keindahan sekitar terus berpikir positif sampai akhirnya nanti ada beberapa kejanggalan yang kami alami selama menempati di vila ini gue ke kamar dulu bentar aku bilang begitu lalu meninggalkan teman-teman semuanya tetap kumpul di gazebo hari sudah menggelap sinar matahari hanya menyisakan pencikan warna jingga tipisnya sudah jam 6 lewat sedikit aku melangkah masuk lewat pintu belakang yang pertama ditemui ketika sudah di dalam adalah dapur yang ukurannya besar kemudian kalau berjalan sedikit lagi akan ditemui ruangan kecil tanpa begitu yang aku gak tahu pertuntukannya ruangan kecil ini berhadapan dengan kamar mandi setelah itu akan ada ruang makan dengan meja oval yang besar setelah ruang makan tentu saja ada ruang tengah yang cukup besar ukurannya seperti yang sudah aku ceritakan tadi pila ini bertingkat di lantai bawah ada dua kamar tidur di lantai atas ada tiga kami semua memutuskan untuk menentapati kamar atas karena di atas memiliki teras yang menyajikan pemandangan pegunungan gak lupa dalam perjalanan menuju kamar aku juga menyalakan setiap lampu yang ada di dalam mengubah gelap suasananya menjadi agak terang tangga menuju lantai atas letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan tangganya berbentuk lorong karena tertutup dinding ruang tengah gak lama akhirnya aku sampai di kamar atas rencananya aku hendak mandi makanya tujuan ke kamar adalah untuk mengambil perlengkapan mandi Desi bilang juga sebelumnya kamar mandi di lantai atas belum bisa digunakan masih dalam perbaikan katanya jadi kamar mandi hanya ada di lantai bawah ya sudah setelah selesai aku langsung turun lagi ke bawah menuju kamar mandi menuruni tangga lagi lewat ruangan tengah lagi ruang makan dan akhirnya sampai di depan kamar mandi nah tadi sempat aku bilang kalau di depan kamar mandi ada satu ruangan kosong tanpa pintu yang aku gak tahu apa fungsinya sebelum masuk ke kamar mandi itu aku menghentikan langkah karena ada yang menarik perhatian dari dalam ruangan kosong ini ada benda yang bentuknya cukup aneh tergeletak di dalamnya ruangan masih gelap karena memang gak ada lampu di dalamnya hanya mengandalkan lampu yang ada di dapur ya karena gak gelap itulah jadinya pada awalnya aku jadi gak bisa jelas melihat benda apa yang sebenarnya itu maka dari itulah akhirnya aku memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi supaya bisa melihat lebih jelas memastikan benda apa itu ketika sudah cukup dekat bentuknya mulai jelas terlihat berbentuk 4 persegi panjang berwarna gelap awalnya aku pikir ini adalah sebuah meja panjang tapi kemudian pikiranku berubah karena benda itu terlalu rendah kalau itu adalah meja ketika hanya beranjak tinggal kira-kira satu meter akhirnya aku bisa tahu dengan pasti benda apakah itu sebenarnya terkejut terperanjat pada detik awal aku terkesima seperti terhipnotis detik-detik berikutnya langsung melangkah cepat pergi dari situ lalu menuju gazebo belakang dimana teman-temanku berkumpul semuanya kenapa loh barah kayak abis maraton mos-mosan gitu tanya Firo ketika aku sudah sampai Des ruangan di depan kamar mandi itu tempat apa sih tanya aku sambil terus berusaha mengatur nafas nantinya mau jadi gudang bersih sih kenapa emang Desi menjawab di akhiri pertanyaan tadi gue lihat ada peti mati di dalamnya emang ada peti mati di situ Des keluarga lo sengaja naruh peti mati di situ ya aku bilang begitu dengan nafas yang masih juga tersengal peti mati jangan bercanda loh mana ada peti mati sih gak ada gak ada Desi menjawab dengan terperanjat jelas sekali ada kegagetan di wajahnya baru aja gue lihat peti mati di ruangan itu makanya gue panik dan langsung ke sini jawabku lagi kemudian tanpa di komando kami semua langsung bergegas masuk ke dalam villa itu semua penasaran dengan omonganku tapi betapa terkejutnya aku ketika sudah sampai lagi di ruangan itu ternyata ruangannya kosong gak ada barang apapun apalagi peti mati tuh kan loh halo nih mana ada peti mati orang ruangannya masih kosong gini ngangetin aja loh ah barah dengan nada kesal Desi bilang begitu juga dengan teman yang lain aneh padahal jelas-jelas tadi aku melihat ada peti mati kenapa tiba-tiba hilang atau aku salah lihat ah sepertinya gak mungkin aku sangat yakin karena melihatnya dari jarak yang sangat dekat lalu kemana perginya peti mati itu sejak kejadian peti mati itu pikiranku jadi gak tenang tentu saja hal ini jadi memikirkan hal-hal aneh gak barah gue yakin lo salah lihat emang ruangannya juga gelap kan udahlah jangan dipikirin rimba lagi-lagi menegurku mungkin karena melihat aku masih melamun ya sudah setelahnya aku berusaha untuk meyakinkan diri kalau aku benar-benar salah lihat berusaha untuk melupakan juga singkatnya malam itu kami habiskan dengan berencengkrama di pinggir kolam hingga larut sekitar jam 1 lewat tengah malam kami baru masuk ke dalam dan beristirahat malam itu kami lalui tanpa kendala sama sekali gak ada kejadian yang mengganggu tidur pun terbilang nyenyak di dalam mimpi tiba-tiba aku seperti tengah menghadiri acara doka cita aku duduk di dalam satu ruangan besar semua tamu menggunakan pakaian hitam-hitam ruangannya agak terlalu terang suasana duka sangat terasa yang paling aku ingat di bagian paling depan ruangan ternyata ada peti mati peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka aku duduk gak jauh dari peti mati jadi dapat melihat dengan jelas kalau di dalamnya ada jenazah berbaring aku gak bisa melihat jelas wajahnya yang pasti sepertinya jenazah laki-laki karena menggunakan jas yang juga berwarna gelap suasana duka namun mencekam begitu terasa hening sama sekali gak ada suara para hadirin pun pun gak ada yang menangis wajah semuanya terdiam tanpa ekspresi menyeramkan roh lo jangan bilang ke desi parah ya gue gak mau mereka jadi ketakutan jadi malam gue mimpi serem pagi akhirnya aku bilang begitu ke Fero ketika teman-teman yang lain sedang pergi belanja keluar aku ceritakan semuanya tentang mimpiku itu mimpi yang sangat aneh lo tuh ya bar ada-ada aja kemarin katanya lihat peti mati tadi malam mimpiin peti mati lalu lo ah begitu Fero bilang tapi yang mau gimana lagi memang seperti itu yang terjadi aku jadi makin merasa kalau ada yang gak beres dengan villa ini tapi kenapa cuma aku yang punya perasaan seperti ini sementara teman-teman yang lain aku lihat biasa-biasa aja gak merasa ada yang aneh hari kedua kami habiskan lagi-lagi dengan bersantai bercenggrama berenang pokoknya santai sedikit-sedikit aku dapat mulai lupa dengan kejadian yang aku alami kemarin dan malam sebelumnya teralihkan dengan suasana yang menyenangkan akan tetapi ternyata malam nanti akan terjadi peristiwa yang aku akan sulit untuk melupakannya malam pun tiba seperti malam sebelumnya kami menghabiskan waktu di halaman belakang makan malam dan berbincang santai tapi beda dengan teman-teman yang lain sekitar jam 10 aku merasa kalau badanku gak enak kepala agak pusing tubuh terasa sangat lelah lemes pokoknya gue kok tiba-tiba agak enak badan ya lemes banget gue berbahan dulu di kamar sebentar ya capek banget rasana aku bilang begitu ah cemen banget loh baru juga jam segini teman-temanku nyaris bicara sama seperti itu aku gak peduli pokoknya aku ingin istirahat setelah berpamitan aku lalu masuk ke redam villa lalu menuju kamar atas sempainya di kamar aku langsung merebahkan diri di tempat tidur nah aku terjaga hanya beberapa detik saja setelahnya langsung lelap gak sadarkan diri aku tertidur entah sudah jam berapa tetapi masih sangat gelap aku perlahan berangsur terbangun dari tidur masih dalam pimpusi terbaring tapi sudah bisa melihat sekeliling saat itu aku perlahan sadar kalau ternyata sedang gak berada di dalam kamar aku merasa kalau sedang di ruangan lain gak tahu ruangan mana yang pasti akhirnya aku bisa merasakan kalau gak sedang berada di tempat tidur tubuh merasakan kalau aku sedang terbaring di permukaan yang keras benar ternyata aku sedang berbaring di atas lantai yang terasa dingin tapi dimana kok bisa perlahan aku bangkit lalu duduk masih belum sadar sepenuhnya masih bertanya-tanya sedang dimana aku berada cukup lama aku terdiam berfikir keras sampai akhirnya aku mendapat jawaban dimana sedang berada ternyata aku sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah ruangan yang pada hari pertama aku melihat ada peti mati di dalamnya kok aku bisa ada di sini timbul pertanyaan dalam hati teman-teman pada kemana muncul pertanyaan berikutnya perlahan aku mulai berdiri lalu melangkah keluar ruangan pila dalam keadaan redup hanya sebagian lampu yang menyala namun begitu aku masih bisa melihat cukup jelas sehingga bisa melangkah dengan pasti yang pertama ingin aku tuju adalah kamar atas karena aku pikir teman-temanku ada di situ semua untuk menuju tangga ke lantai atas tentu saja aku harus menuju ruangan tengah juga karena disitulah letak tangga berada tapi begitu sampai di ruangan tengah langkahku berhenti pada detik ini aku tersadar kalau ternyata gak sedang sendirian di ruangan tengah aku melihat pemandangan aneh dan menyeramkan di redupnya ruangan ternyata disitu ada banyak orang kira-kira belasan semua orang duduk berbaris di kursinya masing-masing semuanya berpakaian hitam ada beberapa anak kecil juga yang duduk di barisan depan aku masih berdiri terbengung-bengung gak paham apa yang sedang terjadi coba menerka-nerka siapakah sebenarnya orang yang sedang ada di dalam hidupku ini tapi berada detik berikutnya aku baru sadar akhirnya aku bisa mengenali kegiatan ini ternyata di hadapanku ini adalah persis dengan pemandangan yang ada di dalam mimpi pada malam sebelumnya apalagi setelah aku menoleh ke sebelah kanan persis di sebelah kananku berdiri ternyata ada peti mati peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka yang lebih ngeri lagi dengan jelas aku dapat melihat ada jenazah yang sedang terbaring di dalamnya karena jarak kami sangat dekat ternyata di ruangan tengah sedang ada kegiatan acara duka cita persis seperti yang aku mimpikan sebelumnya aku semakin ketakutan karena melihat para hadirin yang sedang duduk wajahnya pucat pasti tanpa ekspresi sangat menyerapkan seperti tersadar aku lalu memaksakan diri melangkah mundur menjauh ketika akhirnya melihat dari arah belakang ada sosok sedang bergerak berjalan menuju peti mati ini yang membuat aku panik ternyata sosok ini bergerak melayang pelan sangat mengerikan aku terus melangkah mundur menuju pintu belakang sambilnya di pintu belakang aku langsung membukanya lalu lari ke luar merongoh aku celana ternyata pensilku masih ada kemudian aku coba menghubungi teman-temanku barah lo dimana sih gila lo ya kami cari lo sampai ke jalan nih di ujung telpon Desi bilang begitu gue masih di villa buruan lo jemput gue kesini jawabku lalu aku lari mengelilingi villa menuju gerbong depan gak lama kemudian teman-temanku datang kemudian aku mengajak mereka untuk jangan kembali ke villa ternyata masih jam 1 lewat tengah malam akhirnya kami berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang makanya mereka lalu berkendaraan keluar villa mereka pikir aku sedang keluar sendirian padahal sebenernya aku masih ada di dalam villa kenapa mereka gak bisa menemukanku selamat menemukanku selamat menemukanku selamat menemukanku selamat menemukanku